Halo Halo baik lagi bersama gua kev kev di minikart terapi dan sekarang di bagian terakhir part bagian terakhir ini adalah mobil yang gua beli juga di ngejada cash expo ni Jonny lightning disini ada tuh sorry nggak kelihatan tidak dulu gua harus menyamping di sini ada tulisan Polda Metro Jaya oke deh Polda Metro Jaya Yap ini kayaknya limited special edition tapi gua akan buka karena emang gua suka ya dan Bishop ini juga masih kerjasama dengan Bishop eksklusif seperti lihat bisa eksklusif dan langsung aja buka yep jenetting Metro Jaya langsung aja buka putih tarik 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 selamat menikmati Polda Metro Jaya ini dia guys mobilnya guys wih gila mobilnya keren lo mobilnya ya tuh HPnya bisa dibuka guys tuh gokil ya Johnny Lighting bikinnya yup ini dia guys Johnny Lighting ya versi Polda Metro Jaya ada kontak senternya 110 dan segala macem oh ini bannya cukup lancar juga ya Johnny Lighting ini yup langsung aja yup gua lihat kita bahas dari depan ya depan ada logo polisi dan kap mobil tuh bisa dibuka eh kap mobil kapesin bisa dibuka ya jadi lo bisa lihat mesinnya cukup detail juga dengan harga dengan harga 160 sampai 170 ini cukup detail juga Johnny Lighting sayangnya gitu kalau misalnya kayak gini tuh blister ya blister nah itulah yang paling gua gak gua suka ya kalau mobilan blister itu karena kalau sudah dicopot loose udah beda sama Mini GT beda sama Tomika ya kalau misalnya di loose dia masih ada kotaknya gitu loh jadi kita masih bisa kita simpen di dalam kotaknya yup yup ini dia Johnny Lighting wah ini versi offroad banget ya versi tahun 80an banget ini ada apa namanya bampernya tuh bumper offroad banget ada buat ada buat menariknya ada lampu lampu fog lampnya segala macem disini dan bannya juga udah cukup oke yup gua gak terlalu keliatan nih merk bannya apa dia dia makanya bannya apa mungkin gua zoom coba ya keliatan ya merk bannya speed man apa ini merk bannya yup langsung aja kita lanjut ya disini samping ini ada logo polisi folder metro jaya dan ada kontak center 110 ini polisi indonesia banget ini gitu ya dan bannya juga karet ya bannya 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 karet dan disini cukup detail juga bikinnya polisi 07 ada nomor polisinya ya 07 karena diatasnya 07 dan tampo kanan kiri sama ya di kolanya sama kanan kiri cukup detail juga bannya pelaknya dan segala macem kita lihat atasnya ini ada sirena nya ada tampo 07 segala macem yup dan langsung aja kita lihat biasanya biasanya disini mungkin bisa lo liat lo joni lightning matin china 918 yup disini ada keterangan kecil banget gue gak keliatan ya kalau walaupun di zoom juga gak keliatan disini ada keterangan gak keliatan dan disini ada kayak nomor seri ya nomor seri yup itu dia guys ini gue puas banget sih ini ini cukup detail banget ya joni lighting bikinnya kayak apa ya yang paling gue kaget itu ya kapnya bisa dibuka sih dan di dalam kapnya itu mesinnya mesinnya pun mesinnya pun dia ya diwarnain juga ya jadi jadi masih cukup detail lah masih lumayan lah mungkin gak keliatan ya kalau disini ya tapi kalau liat disini kap mesinnya itu ada warna birunya ada warna silvernya segala macem dia cukup di detail juga sama dia yup itu dia guys johnny lightning polda metro jaya yup die cash ya ini keren banget loh ini dan ban belakangnya juga ini ini ban serepnya juga karet juga loh bukan cuma yang biasanya kadang-kadang kalau misalnya ban serep di atas di belakang kayak gini ya mau tomica ataupun mau apa merek-merek lain ya biasanya itu bukan ban karet ya biasanya entah dia nyambung sama besi ataupun dia cuma aksesoris doang gitu loh tapi ini bener-bener ditaruh disini ban karet ban karet juga wah oke deh ini lightning emang dari dulu oke deh gitu kan tinggal paling nunggu white lightningnya white lightningnya kan tuh rada-rada susah emang dari dulu tuh gue gak pernah dapet white lightning tuh gak pernah dapet kecuali di ini ya toko kolektor yup itu dia guys ini dia guys semua barang yang gue beli di Indonesia Request Expo ini ada 1,2,3,4,5,6 ini ada 6 item yang gue beli yup semua videonya tuh ada di video ini sebelumnya yup gue bahas satu-satu per part jadinya lo bisa nonton satu-satu mana yang lo pengen tonton jadi gak mesti lo skip dari beberapa panjangnya video lo skip lo cari satu-satu jadi tinggal lo klik-klik aja tuh kalau misalnya lo pengen tau kayak apa sih ini GT kayak apa sih yang ke-transporter kayak apa sih yang mobil tank kayak gini kayak apa sih mobil jurni lightning ini di part sebelum ini yang udah ada yup oke guys itu dia itu dia pembahasan gue dari barang-barang yang gue beli di Indonesia saya Dikes Expo dan jangan lupa subscribe komen like dan kalau misalnya lo mau share juga share juga oke gue thank you banget dan sampai ketemu di video berikutnya thank you guys di Indonesia di Indonesia